Peristiwa runtuhnya sebuah bangunan yang terletak di Gang Martapura Baru menjadi sorotan publik. Saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Senin pagi 5 Agustus 2024, PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian menanggapi bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh umur bangunan yang sudah tua dan jumlah fondasi bangunan dan material yang sudah berkurang. Dirinya pun mengimbau agar para pekerja dapat lebih memeriksa kondisi bangunan terlebih dahulu dan mengutamakan keselamatan kerja. Ia juga menegaskan, untuk pekerjaan merobohkan sebuah bangunan, hendaknya menggunakan cara yang lebih aman agar menghindari musibah tertimpa bangunan roboh. Untuk menghindari, jangan sampai kita diriportan. Pentingnya keselamatan kerja itu harus di... Iya, kerja itu menjadi yang utama. Jadi, maka dari itu, di sektor kondisi bangunan itu, kalau memang bisa direbohkan secara manual, direbohkan secara manual, kalau tapi tidak bisa, menggunakan cara lain, supaya kita selamat dari musibah tertimpa oleh bangunan yang sudah roboh itu. Mengantisipasi kejadian serupa, Ani Sofian mengingatkan, para pemilik bangunan tua atau terbengkalai, agar dapat bekerja sama dalam melakukan perawatan bangunan, dan segera menindaklanjuti kembali bangunan yang dimiliki, atau diamankan dengan pagar, agar tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain. Ani juga menekankan, peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR, terkait pengawasan bangunan. Bangunan-bangunan yang risikan roboh, ditegaskannya harus didata, dan diberikan peringatan kepada pemilik bangunan. Endrapon TV memberitakan.